Intro Baik pertanyaan selanjutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Buya saya Ita dari Wonogiri mau bertanya Bagaimanakah zikir hati yang benar? Saya sedang hamil muda baru 3 bulan Buya Amalan zikir apa yang bagus buat saya dan janin saya Supaya anak dalam kandungan saya menjadi anak yang soleh atau soleha Mendidik anak itu tidak hanya di waktu anak sudah gede baru kita didik Ada mendidik anak sebelum nikah Sudah kita bahas Bagaimana mendidik anak kita sebelum nikah? Ini dari Sayyidina Umar bin Khotob Ada yang bertanya pada Sayyidina Umar Ya Khalifah Umar ada seorang anak di bawah bapaknya Bapaknya marah-marah Ini anak saya kurang ajar gini 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 Akhirnya anaknya cerdas pinter Khalifah apa sih kewajiban bapak kepada anaknya sebelum lahir? Sayyidina Umar berkata Pertama memberi nama yang baik Tersenyum sang anak Khalifah Dia memberi nama Kepadaku namanya murrah Yang kedua Kata Sayyidina Umar bin Khotob Memilihkan ibunya yang baik Aku telah diperihkan ibu yang tidak soleh Tidak ngerti agama Tidak ngerti Asal ibu Cantik tak langsung diambil Jadi ibuku dia Memang dia harus menguramati ibunya Tapi dia telah salah milih ibu Makanya kalau anda Sebelum lahirnya anak Kalau milih pasanganmu salah Anda sudah dolem kepada anak Milih suami kok salah Dolem kepada anak Yang ketiga adalah Menyiapkan pendidikan Al-Quran Maka milih Pendidikan buat anak Sebelum lahir adalah Pilihkan bapaknya yang benar Pilihkan ibunya yang benar Kemudian setelah Dalam kandungan Mulai Mulai dari adab Yang di saat berhubungan Berdoa dengan hatinya Di saat berhubungan Agar dijauhkan dari syaitan Itu pendidikan Minta kepada Allah Barulah Hamil Hamil itu artinya sudah ada Wujud di dalam perutnya Maka pertama Yang kita tingkatkan Jangan amalan dulu Hindari Segala bentuk Kemaksiatan Karena pengaruhnya besar Kepada janin yang ada di dalamnya Nonton Seneptronnya Dikurangin Jangan Mendapatkan ijazah Dari guru Dikir Solawat 10 ribu Solawatnya di depan senetron Oh Apa tadi Tidak begitu Maka Jauhi kemaksiatan Tontonanmu Engkau jaga Kurangi Obrolanmu yang benar Matamu kamu jaga Bapaknya juga demikian Semakin dekat kepada Allah Itu pendidikan roh Barulah setelah itu Berbanyak alam baca Al-Quran Solawat Dikir-dikir Itu Yang paling mudah Bagi orang hamil Solat mungkin berat dia Apalagi sudah hamil 9 bulan Solatnya pakai duduk Gak apa-apa Jadi intinya Jauhi kemaksiatan terlebih dahulu Yang kedua adalah Perbanyaklah Membaca Al-Quran Membaca ayat-ayat Allah Firman-firman Allah Itu selesai Itu adalah Amal-amal yang ringan Barulah setelah itu Adalah sedekah Dan sebagainya Ini dianjurkan sedekah Di saat anda mendapatkan Kabar-abar Kembira Isteri muhamil Sedekah Boleh Setelah itu Empat bulan Berarti sudah ditubkan roh Sedekah Setelah itu Tujuh bulan Sudah layak lahir Sedekah Jangan seperti sebagian orang Tujuh bulan Bid'ah Bukan Tujuh bulan Karena sudah dekati Kelahiran Sebab kalau tujuh bulan itu Ulama sepakat Kalau bayi lahir tujuh bulan Empat harus dilakukan Mulai dari Dimandikan Dikafani Disolati Digubur Karena sudah seperti orang dewasa Enam bulan ke atas Maka syukur Cuman ada sebagian orang Tujuh bulanan Bid'ah Yaitu Ya kita doakan saja Semoga Allah mengampuni Selesai Itu saudara kita Yang betahkan kita juga Jadi ada makna Bukan mengikuti orang Hindu Tidak Empat bulan Hadis Nabi Ditiubkan Ruh Akalul hamil 6 bulan Yang difahami oleh Sayyidina Ali Berarti 6 bulan Masuk ke 7 Di Sedekah lagi Sedekahnya macam-macam Caranya Bagi duit Setujah 1 juta Juga boleh Saya jamaah Kasih semuanya Boleh Atau ini Kota amal Dipenuhi semuanya Karena istri saya hamil Boleh Ada masalah Itu saja Wallahu a'lam Bistur Al-Fatihah Al-Fatihah Terima kasih kerana menonton!